Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini juga ada solusinya dan ini adalah video yang kedua atau part 2 Mari kita kaji bersama-sama Wa akada dan menegaskan Mahmud Sidqi siapa? Doktur atau dokter Mahmud Sidqi Annal ifarazat al-bayza'a qad tahdusu lil fatayat li asba bin minha Doktur Mahmud Sidqi, beliau ini adalah penasihat Urusan penyakit-penyakitnya kaum hawa, urusan melahirkan dan urusan kemandulan Beliau menegaskan bahwasannya lendir-lendir putih Itu juga terkadang terjadi pada para pemudi karena beberapa penyebab Kalau sebelumnya itu untuk kaum hawa sifatnya kepada perempuan-perempuan yang sudah menikah Tapi tidak hanya sudah menikah, juga sebagian penyebabnya juga mengenak kepada pemudi sebenarnya Tapi fokus pada kajian ini adalah kepada fatayat Perempuan-perempuan muda Apa penyebabnya dalam penegasan beliau? Satu Tabadulul fatayat al-malabisad-dakhiliyah ma'asyaqiqatihah mimma yusahilu intiqalal bakteriyya wal adwa' Saling bergonta gantinya para pemudi dengan baju dalemannya bersama rekannya Ini termasuk sesuatu yang memudahkan berpindahnya bakteri atau jamur dan infeksi Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Nuzulu hamamati sibahati Wantiqolul adwa min khilaliha Yaitu masuk pada pemandian kolam renang Dan berpindahnya infeksi melalui pemandian kolam renang Itu yang nomor dua Jadi Duktur Mahmud Sidqi juga menegaskan bahwasannya lendir-lendir putih Yang juga kadang terjadi kepada para wanita muda itu karena beberapa hal Di antaranya karena mereka saling gonta ganti pakaian dalam bersama partnernya Sehingga hal itu menjadikan pindahnya bakteri atau jamur serta infeksi Atau yang kedua karena dia masuk pada kolam renang atau pemandian Pemandian kolam renang Sehingga dengan hal itu terjadi perpindahan jamur atau infeksi atau bakteri Walafata ia memandang ila anna nuzulal ifrazatil bayda Bahwasannya keluarnya lendir-lendir putih melalui misfi ini Kejadiannya setelah mengalami haib Beliau juga lebih lanjut menjelaskan bahaya Kekhawatiran adanya leher rahim itu terbuka setelah haib itu Sehingga memudahkan masuknya berbagai mikroba ke wilayah ini Ke wilayah farji atau misfi Paham ya Nasihat penyakit-penyakit perempuan dan melahirkan Beliau juga memberikan beberapa panduan, beberapa nasihat untuk para pemudi Ahamwa yang paling pokok dari sekian nasihat itu Al-Ihtimamu binazafatil mahbali Yaitu memperhatikan dengan kebersihan misfi Kemudian yang kedua Wa taghayuril malabi siyaumiyan Dan mengganti pakaian-pakaian setiap hari Kemudian yang selanjutnya adalah Irtida'ul malabi si'dakhiliyati al-qutniyati Memakai baju-baju dalman yang terbuat dari katun Kemudian 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 Hindari atau jauhi untuk melaksanakan hubungan jimak bersama pasangan yang halal Di tengah-tengah masa peradangan atau masa terjadinya infeksi Kemudian yang terakhir Al-Istihmamu bil ma'in nazifi Wa tansyif jayidan Ba'dan nuzuli fi hamamati sibaha Yaitu mandi dengan air yang bersih Dan mengeringkannya Menggunakan handuk Dengan baik Ba'dan nuzuli fi hamamati sibahati Setelah dia memasuki pemandian kolam renang Wa awdoha beliau juga menjelaskan Ayatimma ila juhadil ifrazati Min khilal istighdami ghaslin mahbaliyin Untuk merealisasikan Mengobati lendir-lendir ini Melalui penggunaan Penggunaan apa yang menggunakan pencuci vagina Atau pembersih vagina Yang sifatnya bisa menenangkan Dan antibakteri Ini biasanya di apotek itu ada Ada pencuci khusus Wa wad iba'dil karimati wal marahim Dan diberi beberapa Karimat wal marahim Dan juga memberi sebagian krim Atau salep Ini ada krim khusus dan salep khusus Bisa tanya nanti ke apotek Yudhafatan ila ba'dil akrasil mudadati lil futriyad Selain itu Juga sebagian Beberapa tablet anti jamur Jadi kepada kaum hawa Atau pemudi-pemudi yang mengalami Keluarnya lendir Yang mengganggu pada Alat kemaluan atau misfi itu Ikuti panduan-panduan Yang sudah dijelaskan oleh Duktur Mahmud Sidki tadi Kemudian yang kedua Untuk mengobatinya Maka juga gunakan Pencuci vagina Atau pembersih vagina Yang bisa melembutkan Menenangkan Dan antibakteri Selain itu juga perlu Diberi sebagian krim Dan beberapa salep Serta beberapa tablet anti jamur Paham ya?